Wah, dia scene tuh mati sangat Ini sebenernya ngomong sama James pakai bahasa Inggris atau bahasa Indo sih Indo aja udah ngerti dia Aku udah bisa bahasa Indo Berarti kita ngomong pakai Indonesia aja lah ya Tapi kurang lah Masalahnya gue ngomong Inggris juga di jauhnya Indo, Dil Makan nice Maaf, sorry Hey James, berapa lama yuk saya di Indo? Jadi, stay di Indo ya? Ya, berapa lama? Setahun Eh, 2 tahun sih 2 tahun sih Dua tahun? Tapi gue sekarang di Singapura Ehm, your girlfriend, ya pacar, pacar Pacar, terus di Indo? Ah, ya Ah Kalian masih komunikasi kan? Lu masih komunikasi Iya Iya, iya, iya Tapi kok sebenernya tadi Ehm, James Ehm, saya mau tanya Mengapa tadi Pak Kuito bisa kalah sama Popol? Ya, emang kalah lah Popol emang menang lawan Pak Kito lah Serius? Bahkan Iya, kesel tuh Dil Coba aja, Popol coba support Emblem ya Lu support Emblem lawan Pak Kito Viper Iya Pak Kito Fighter Emblem Kalah itu Pak Kito, fix Karena skill 1 Poco ganduh Kalau skill 2 ke Popol kan? Eh, James Ini sih asik menang Menang ya Popol Tapi tadi, momen war terakhir itu Granger-nya nggak bisa masuk sama sekali Karena di zoning Di zoning oleh si LJ-nya loh Iya Anjing nih orang sih Ini Perlu gue sih kayaknya Kalau si Rack yang jauh head Kayaknya beda sih Beda pemikiran Jadi menurutnya tadi bisa menang Karena ada LJ di war terakhir Salah satu Salah satunya Garuh banget Dil Salah satu ya Salah satunya Lu liat aja Dia tuh gameplaynya tuh Kayak bisa bikin core musuh tuh Jadi mikir Butuh masuk war Sama kita tahu Lutasi lagi gimana Oh, kedua dia Ini gue abis nonton di playnya soalnya Salah satu tadi Si Clay, Ruby, Dede Lilia tadi Itu salah Dia full damage kan? Dia full damage Semua ke Lilia, Lilia langsung OT Ya udah rata ini lagi Ya guys, gue pun setuju ya guys ya Buat Clay masuk ke Lilia atau ke Rack itu kayak kurang Dia mendingan fokus ngetembusin LJ atau ngetembusin anti-make aja Ya nanti ya Dia kalau bisa tadi dapat Ruby, Dede ke Popo Ya untuk menang Popo-nya damage ke Dede tadi Cuman Popo-nya udah Athena James Emang masih tembus Terlebih lagi dia punya flicker Harus Harus tempat itu damage lah Terus siapa yang bisa bunuh Popo nanti Penyo aja gak bisa masuk Ini R7, R7 Dia ganggu Ketika Popo-nya masuk Dia masuk Dia kalau bisa masuk ya Yee Karena gigi, karena semua spell tadi Dia pasti dia masuk Karena Lilia skill 2 Lalu tadi R7 tugasnya apa kalau misalkan bukan ke Rack? Lalu tugas R7 harus ngapain kalau misalkan targetnya bukan Rack? Itu ganggu si George aja Maka siapa di depan Gak ada orang di depan kan si Si Evos Gak ada orang di depan Cuman George-nya di depan doang Nanti makanya bisa dibunuh sama Runals Jadi Jadi harus Makan George dulu Kalau gana George Kenja bisa masuk Jadi abis makan George Baru Bisa makan yang lain Iya Lebih bagus lah Itu menurut gue Iya Coba tanya nasi utub Heee SAD Heee Segantung coach ya Segantung coach udiel Menurutannya coach sendiri Gak tau Apakah ini saatnya untuk James back ya guys Ke RRQ guys Ke RRQ atau AE? Ke RRQ aja Ya Poaching Ya Poaching Ya Live poaching Tapi menurutmu James Tadi Draftis siapa yang menang? Evos Menangnya karena Matchup hero atau Memang dia tuh punya hero yang lagi meta sekarang? Menurut gue ya Menang yang landing face dulu sih Soalnya Aki gak ada landing face Ya Esme lawan dulu kan Belian doang Terus tengah Lilia pun kalah Atas pun kalah Runals mah kita kalah lawan Johed Di dia Nah terus Atta di bantai Gak dibantuin gak tadi Si Bang Shin Tadi Cho juga bilang Halusnya Mahyuta sama Pak Kito di atas Bantai itu Si Popo Bantai sih kayaknya gak sebisa itulah Cuma seenggaknya Pak Kito nya jadi gak ketekan banget Dan towernya gak ilang cepat Gitu ya Ya Dia Dia 5 minit udah mau ambil 2 tower Nah terus Kalau Popo udah jadi BOD terus endless Yang gimana sih Pak Kito mau main Masu aja digigit Darahnya udah pasti ilang banyak ya Iya Soalnya si versiknya aja tinggal dateng ke atas Rotasi bisa ngekill kan Pak Kito nya Iya Dapet tower Datang shadow kill Balik Gitu Masu lagi ke tower Mati Mati Stadia terakhir itu kan Padahal tadi versik blundernya ada berapa banyak Versik tadi kayaknya blunder paling fatal yang terakhir sih itu Yang di min Kayak tadi mabok lah Dia balik lagi Udah kayak ngerang Itu itu momen yang mana sih kok gue gak inget Yang terakhir Streamer Sauer guys gue lagi Itu dia shadow ke Pak Hyuda Terus siap balik lagi ke Pak Hyuda Dia mati Yang di mid bukan sih yang di mid Yang di mid Terus supaya RRQ bisa menang Lawan EVOS di match kedua Apa yang harus dipersiapkan sama RRQ Harus ganti hero Bang Shin Bang Shin Bang Shin nak Menurut gue ya Menurut tujuh harus gimana tujuh Apa Supaya RRQ bisa menang di match kedua ngelawan EVOS Menurut gue masih Powernya sih imbang-imbang aja ya Tergantung draft nih Tergantung draft sama Gatau ya mungkin mereka gak expect juga kali Itu udah tau sebelum Sebelum main udah tau line upnya Oh sebelum main tuh udah tau ya Siapa yang bakal main ya Sebelum main udah tau Udah dikasih tau siapa yang main Tapi gak gak sampe Hamin 3 gitu tau kan Sebelum-sebelum mau main ya Iya kayaknya 1 Eh 3 jam Hamin 2 Hamin 1 3 jam ya 4 jam ya Sebelum main Tadalah Josh Kotoy kan gue gak tau guys Kalian juga gak tau kan Kita kan public Udah anjing Bentar 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 Gue gue lagi Gimana gimana tadi Kasih Josh main Chow Jadi gak boleh kasih Josh Jowhead atau Hero-hero yang rusuh kayak Kufra gitu Tadalah Gue gak tau ya Soalnya lu masih Ya guys Hahaha Tadalah tau lu masih Tadalah 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 Jadi 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 You still block In RRQ Hah Eh You still block In RRQ Hah Apa Apa Kamu masih di RRQ Kha Aku streamer Tapi Di team SMG Nandai What's the point Ini game yang kedua Menurut gue sama Josh Power Hero Ya ini Chowhead udah power Power Hero lah Iya power hero dari season 1 anjing Iya terus dia Dari jaman Dari jaman NXL Iya dia pake Chowhead ya Udah hatam banget Pas gue lagi global Chowhead Dia juga global Chowhead Oh iya juga guys Ini James tuh global Chowhead juga guys Iya kan si Apa NP James Yes sir Tapi dulu NV banyak global Chowhead kan James Iya Global Natalia Natalia juga Iya Natalia kan Sasa Iya Natalia Sasa Sering ketemu lu Di rank Lu aja pick cushion terus Iya sering kan lu Bantai Sampai VN Sering dulu guys gue main sama NV itu Dulu 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 masih push Masih seru yang ngepush ya Terus ada spell itu Waken Bisa slow orang Masih Iya Iya seru Yang warna ungu bukan Warna ungu Warna ungu Yang paling sampah tuh dulu Yang spell Kita gak bisa di hit tower Itu paling tolo sih Oh iya Yang warna ungu juga Emang iya Itu ngeganti spell apa sih Ganti rifle atau ngeganti apa Diganti rifle ya Ganti rifle kan Maling goblok sih Oh iya sepatu asis Mereka bersis Iya sepatu asis Sepatu asis itu untuk mempercepat game Terus ada emas juga Eh mulai 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 guys Terus ada emas juga Terus ada emas juga